Pendekar baja jilid empat Itsyouhu tertawa lebar, katanya, kalau demikian, pukulan Ong Heng tentu dapat membuat batu hancur dan melayang kencang laksana panah Tiba-tiba Hong Busyong berdiri, serunya sengit, baiklah, ingin kemohon pengajaran padamu Ong Jimo Acu menepuk jubah pendeknya yang berwarna kuning, lalu mengetuk pipa changklongnya di pinggir meja, perlahannya berdiri Tertampak mukanya kuning, matanya sipit berbentuk segitiga, jenggot pendek menyerupai kambing, berdiri pun rasanya payah, langkahnya sempoyongan Dia mendekati Hong Busyong, katanya dengan tersenyum, boleh kau coba memukulku sekali Hong Busyong berkata, pukulanku tidak murni, bila kurang hati-hati melukai Anda, mana aku berani menanggungnya? Ong Jimo Acu mengelus jenggot, katanya dengan tertawa, jika aku terpukul mampus, memang akulah yang sial, takkan ku salahkan orang lain, apalagi aku ini sebatang kera Ingin mencari bini juga serba susah, maka jangan khawatir ada orang akan menuntut balas kepadamu Hong Busyong menoleh ke kiri kanan, katanya kemudian dengan bengis, kau sendiri yang menghendaki, ku harap kawan-kawan yang hadir menjadi saksi Ha ait di tengah bentakannya, jenggot panjang kelihatan bergetar, telapak tangannya mendadak memukul dada Ong Jimo Acu, pukulannya memang keras dan dasyat Serangan bagus puji Ong Jimo Acu, berbareng telapak tangannya terus ditolak ke depan, dia sambut pukulan lawan Belang, begitu kedua telapak tangan beradu, Hong Busyong tertolak mundur beberapa langkah, dadanya kembang kempis, dengan mendelik ia menatap Ong Jimo Acu setian lama, mendadak mulutnya menyemburkan darah segar Terkejut Siau Mo In, teriaknya, Hong Bu Heng, kau, segera ia memburu maju hendak mamatahnya, tapi Hong Busyong mengiparatkan tangannya dan mengentak kaki dengan gemas, mendadak dia lari keluar Siau Mo In hendak mengejar, tapi urung, ia tertawa getir sambil teleng-geleng kepala It Siau Hu tertawa, katanya, boleh juga kau, Ong Heng, hari ini kau membuat mataku terbuka Sekali genjotong Jimo Acu memukul mundur musuh, sikapnya tetap wajar, katanya sambil mengelus jenggot, terima kasih, Taisu terlalu memuji Tak kala itu ruang makan menjadi kacau, pecahan mangkuk piring berceceran di lantai, tinggal meja cujip-jip dan kedua suami istri tadi yang tidak terganggu Simbang tetap asik dengan araknya, sikapnya santai, seperti tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekitarnya Cujip-jip tetap mengawasinya dengan kesima Sementara suami istri itu dengan tersenyum mengawasi anak mereka, tapi putri mereka, si gadis cilik berpakaian hijau pupus itu berlang berpaling dan menggodasi anak merah Tapi anak merah itu pura-pura tidak melihat, namun terkadang juga mengerut alis, menghela nafas, lagaknya mirip orang tua Keenam orang ini seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri dan tidak menghiraukan orang lain Itsyauhut melangkah ke sana, tapi suami istri itu tetap diam, seperti tidak melihat dan mendengar Cujip-jip mendesis, kalau Hwasyogede ini mencari perkara terhadap mereka berarti dia cari susah sendiri Seluruh hadirin menumplakan perhatian ke arah Itsyauhut dan kedua suami istri itu dan ingin menyaksikan bagaimana Itsyauhut hendak menguji kedua orang ini Tak tahunya, belum Itsyauhut membuka suara, sekonyong-konyong di kejauhan terdengar jeritan ngeri susul-menyusul Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, ada pula yang seperti terjadi di dalam lingkungan hotel ini Jeritan itu sangat menusuk telinga, membuat bulu Roma berdiri Semua orang berubah air mukanya, Itsyauhut mendahului melesat ke arah jendela Sekali pukul dia dobrak daun jendela, angin dingin kontan mengembus masuk membawa bunga salju, lilin dalam ruang makan seketika tertiup padam Di tengah kegelapan tiba-tiba berkumandang seorang bernyanyi, bulan purnama menerangi pusara, hati tamak jangan berbuat jahat Bila masuk ke tepi tiang, harus mampus di kota ini Suaranya memilukan, sayu bergema di angkasa, di tengah kegelapan yang tak berujung seperti ada setan iblis yang menyeringai dan hendak mencabut nyawa Serasa bekuda seluruh hadirin, entah lewat berapa lama kemudian, tiba-tiba Itsyauhut membentak bengis, kejar Segera berjangkit ke syurur angin, tiba-tiba bayangan orang sama berlompatan keluar jendela Itsyauhut melayang paling depan, sekuat tenaga dia mengayun langkah, ser, ser, terasa olehnya ada beberapa orang melesat mendahului dirinya Malam gelap angin kencang, bunga salju bertaburan Itsyauhut tidak melihat jelas bayangan mereka, tapi dilihatnya setelah berlompatan beberapa kali, beberapa bayangan itu mendadak berhenti Semua menunduk memandang ke bawah seperti menemukan apa-apa Setelah dekat baru Itsyauhut melihat jelas tiga bayangan itu adalah Simlong dan kedua suami istri itu Di atas tanah bersalju di depan mereka menggeletak delapan mayat Mereka adalah orang-orang gagah yang berkumpul dalam ruang makan tadi Mereka mati meringkuk, agaknya mendadak di sergap, sebelum melawan, jiwa sudah melayang Siapa yang turun tangan tanya Itsyauhut dengan terkesiap, cepat amat gerakannya Laki-laki itu menggendong putrinya, mendadak dia tepuk paha dan berteriak girang, ada seorang belum mati Simlong memburu maju dan membangunkan orang itu, tangan kiri menahan tunggungnya dan menyalurkan hawa murni ke tubuh orang Keadaan orang itu sudah kempas-kempis, kini mendadak seperti ada sekitik harapan hidup Setelah menarik napas panjang, dengan jari tangan yang gemetar ia menuding ulu hati sendiri, katanya, panah, panah Panah apa? Di mana tanya Simlong? Di, mendadak tubuh orang itu mengejang dan tak mampu bicara lagi, waktu Simlong memegangnya, napasnya sudah putus, tubuhnya terasa dingin, umpama ada obat dewa juga tak bisa menolongnya lagi Umumnya orang yang baru mati, betapapun mayatnya takkan dingin seketika, tapi begitu orang ini mati, sekujur tubuhnya lantas kaku, sungguh kejadian yang tidak biasa Simlong berkerut alis, sesaat dia termenung, katanya kemudian, siapa bawa geretan api? Saat mana rombongan orang banyak telah menyusul tiba, seorang segera mengetik api menyalakan obor Api yang ditiup angin tampak guram, namun cukup terang menyinari sekitarnya, tampak muka orang mati itu menunjuk mimik ketakutan Kedua matanya melotot, mukanya berubah hitam, malah juga membengkak, keadaannya sangat seram Keruan semua orang sama merinding, terdengar cubu cuihun mo si berkata, racun, sungguh senjata rahasia beracun yang lihai Itsyauhut berjongkok, ia coba menyingkap pakaian orang, tertampak sekujur badannya juga membengkak hitam Tepat di tengah dadanya terdapat sebuah luka bekas tusukan panah, darah hitam masih meleleh keluar, tapi senjata rahasia apa yang melukai tidak ditemukan Setelah diperiksa lagi mayat-mayat yang lain pun serupa keadaannya, semua mati lantaran terkena senjata rahasia beracun, tapi senjata rahasianya tidak kelihatan Orang banyak saling pandang, tiada seorang yang mampu bicara Di tengah embusan angin dingin, terdengar suara keri yang keriut, suara gigi yang gemertuk, orang jadi ikut mengirik Itsyauhut sendiri juga merinding, katanya dengan suara tertahan, apakah kalian tahu senjata rahasia macam apakah yang mematikan mereka? Simlong berkata, dari bentuk lukanya jelas didikan panah Mosi mendesis, panah? Lantas dimanakah panahnya? Setelah berpikir, Itsyauhut berkata, jika pembunuh itu memidikan panah, setelah mereka terbunuh lalu memunguti pula panah-panah itu Kurasa hal ini agak janggal dan tidak masuk akal, tapi kalau tidak demikian kejadiannya, lalu kemana panah-panah itu? Mendadak suara nyanyian memilukan tadi terdengar pula terbawa angin, arahnya tidak jauh di sebelah selatan Kejar! Itsyauhut mendahului bergerak Tapi suara nyanyian itu seperti mengambang di udara, kadang-kadang di depan, tahu-tahu di belakang, di kiri atau di kanan tidak menentu, siapapun sukar menentukan arahnya yang tepat, lalu kemana mereka harus mengejar? Akhirnya Itsyauhut berdiri melenggong Mendadak gadis cilik putri kedua suami istri itu menangis tergerung-gerung, tangannya menuding kejauhan sambil menjerit, setan, ada setan di sana, sekali berkelebat lantas hilang Laki-laki itu menepuk bunggung putrinya dan membujuknya, ting-ting, jangan takut, tiada setan di dunia ini Tapi tanpa terasa sorot matanya juga memandang ke arah yang ditunjuk putrinya, namun malam gelap dan salju berhamburan, mana ada bayangan setan segala? Orang banyak juga tiada melihat apa-apa, tapi mereka tambah mengirik seperti malaikatel maut yang tidak kelihatan hendak mencabut nyawa mereka dan diam-diam akan memidikan panah maut Mendadak Itsyauhut tertawa latah, katanya, keparat itu main setan-setanan, paling-paling hanya untuk menakuti anak kecil Aku justru tidak percaya pada setan, ayolah siapa di antara kalian yang berani ikut aku, kita aduk sarangnya, kita buktikan diajelmaan apa sebetulnya Ong Jimuacu berkata juga, siapa yang tidak berani ikut silakan menemani adik cilik ini kembali ke penginapan, supaya tidak menangis ketakutan Sindirannya cukup tajam, tapi orang lain anggap tidak mendengar, sebelum habis bicaranya Beberapa orang sudah berlari pergi Laki-laki itu serahkan putrinya kepada seng istri, katanya, kau bawa dia kembali, biar aku mengejar Kau saja bawa dia pulang, biar aku yang mengejar, sahut si istri Laki-laki itu mengentak kaki, serunya, ai, kenapa kau? Ting-ting, gadis cilik itu, menangis pula, serunya, aku mau papa dan mama menemani ting-ting Laki-laki itu menghela nafas, ia coba membujuk dan menghibur, tapi ting-ting tetap pada pendiriannya Biasanya laki-laki itu berwatak keras dan kasar, tapi terhadap putri tunggalnya ini, ternyata dia kewalahan Simlong berkata, kalian suami istri boleh kembali saja, mengejar pembunuh adalah urusan kecil, bila adik cilik ini kaget dan jatuh sakit, bukankah urusan bisa susah? Suami istri itu pandang simlong dengan rasa terima kasih dan simpati Ting-ting memang pintar, segera katanya, benar, paman ini memang baik hati Perempuan itu menukas, kalau demikian, marilah kita pulang saja Tapi tiba-tiba dia melotot kepada Ong Jimuacu, jengeknya, kalau ada yang mengira kami takut, hektometer, rasakan nanti Entah kera bagaimana dia bergerak, tau-tau pipa changklong Ong Jimuacu telah direbutnya Kontan dia patahkan menjadi dua terus dibuang, tanpa bicara lagi dia gandeng tangan seng suami dan melangkah pergi Melirik pun tidak lagi kepada Ong Jimuacu Sudah puluhan tahun Ong Jimuacu malang melintang di utara dan selatan sungai besar Mimpi pun tidak pernah terbayang olehnya bahwa pipa changklong yang dipegangnya secara aneh Tau-tau direbut orang, dipatahkan dan dibuang lagi Keruan dia terbelalak diam tak bergerak mengawasi kepergian suami istri itu Orang banyak juga terbeliak kaget, segera Itsyauhut berkata Cepat, sungguh cepat Selama empat puluh tahun baru dua kali ini kulihat gerakan secepat ini Baru sekarang Ong Jimuacu sadar Ia berdehem dan menyengir Katanya, paling-paling hanya kaki tangannya dapat bergerak cepat Jika tidak mengingat dia seorang perempuan Tentu sudah, sudah Mati pun dia ingin jaga gengsi Tapi perkataan sudah kuhajar dia tetap malu untuk diucapkannya Simlong tersenyum, katanya, apa benar hanya kecepatan gerak kaki dan tangannya saja? Kukira tidak Karena lagi penasaran dan tidak terlampiaskan Kontan Ong Jimuacu mendelik Kulit mukanya yang burik seperti menyala Bentaknya, kalau bukan kecepatan gerak kaki dan tangan Memangnya kenapa? Simlong juga tidak marah Dengan tertawa dia menuding tanah Coba kau lihat Orang banyak sama menunduk Tertampak kedua kutungan pipa changklong itu ambles masuk ke dalam tanah Dan hanya kelihatan dua titik hitam saja Padahal hujan salju sudah berlangsung beberapa hari Kecuali tanah salju Bagian bawahnya sudah mengeras seperti besi Tapi senaknya perempuan itu membuang kutungan pipa Seperti tidak menggunakan tenaga sedikit pun Tapi kutungan pipa sepanjang dua kaki itu ternyata ambles seluruhnya di telan bumi Tenaga lemparan yang mengejutkan ini sungguh sukar dipercaya Jika orang tidak menyaksikan sendiri Ini, ini Ong Jimuacu menyeka keringat Lalu tertawa dingin Ya, memang hebat Itsyauhut menghela nafas Katanya, suami istri itu memang aneh Tapi kita tak perlu urus dia Ayo lekas kejar Mumpung ada kesempatan Segera Ong Jimuacu mendahului Betul, lekas kejar Itsyauhut menoleh kepada Simlong Tanyanya, entah saudara ini ikut mengejar tidak? Simlong memandang sekelilingnya Dilihatnya cujit-jit dan adiknya tidak ikut datang Sesaat dia berkerut alis Lalu katanya dengan tersenyum Baiklah, kejar Orang-orang ini sebelumnya tidak saling kenal Di antaranya malah ada yang tidak sehaluan Tapi sekarang mereka punya tujuan sama Maka kelihatan akrab Meski mereka tidak berunding lebih dulu Tapi serentak mereka sama menuju ke utara kota Pityang Kesarang hantu itu Dalam beberapa kejap ini Terlihatlah perbedaan Ginkang masing-masing Itsyauhut berlari paling depan Cubu cuihun mo si ketat ikut di belakangnya Simlong pun tak jauh dari mereka Ong Jimoacu, Yeuhoahang Siaomoin berdua kira-kira berendeng dengan Simlong Ti Sengliong masih mampu menyusul dan tidak tertinggal jauh Seunho Santong dan Ginho Apiau Senging Walau agak ketinggalan di belakang Tapi sambil berlari mereka berbincang-bincang dengan asiknya Langkah mereka tampak enteng Agaknya tidak menggunakan sepenuh tenaga Poat Swat Siang Tu Chiang Beng Lip Jin juga segera menyusul tiba Katanya dengan tertawa Wihoat Hau Ayah beranak kelihatan gagah Tak taunya mengekorban Sutong dan diam-diam mengeluyur pergi Menilai manusia memang tidak boleh melihat tampangnya Senging hanya tertawa dan tidak memberi tanggapan Santong malah berkata Apa di belakang tiada orang lain lagi Beng Lip Jin menjawab Masih ada hinte buhoan lipa Tapi jauh tertinggal di belakang Kung Fu orang ini tidak lemah Sayang Gin Kangnya Belum habis dia bicara Mendadak terdengar suara jeritan ngeri di belakang Beng Lip Jin terkejut Wah, Lipa Orang banyak juga kaget dan serentak berhenti Tanpa bicara mereka berlomba putar balik ke arah datangnya jeritan itu Itsyonghut segera memperingatkan Yang bawa senjata cepat keluarkan Yang bawa senjata rahasia juga disiapkan Setiap orang tak dikenal boleh diberondong saja Dalam jarak beberapa patah kata itu saja Orang banyak lantas melihat salju di depan sana Rebah sesosok bayangan hitam Tapi di sekitarnya tidak terlihat ada jejak manusia Santong, Senging siap memburu maju Tiba-tiba didengarnya Itsyonghut berseru Berhenti Nyalakan api, periksa dulu tapa kaki di atas salju Santong dan Senging saling pandang sekejap Dalam hati membatin Hwesyo gede ini kelihatannya goblok Ternyata seorang kawakan kangow yang cermat Diam-diam mereka kagum Maka rasa bencita disirna tanpa terasa Beng Lip Jin, Mo Si dan Siaw Mo In bertiga sudah menyalakan api Perlu diketahui Yeu Hoa Hong Siaw Mo In adalah begal yang biasa beroperasi sendiri pada malam hari Obor bikinannya dibuat secara khas dan sangat bagus Nyala api bisa dibikin besar dan kecil sesuka hati Bila nyala besar bisa menyinari beberapa tombak di sekelilingnya Tampak bayangan yang tiarap di atas salju itu memang benar adalah hinte buhoan lipa Di belakang dan depan mayatnya ada sebaris tapa kaki Tapi salju di kanan kirinya rata dan rapi tiada bekas apapun Itsyo Hoot segera berkata, kalian maju dengan hati-hati Coba kenali tapa kaki masing-masing Senging menemukan jejak kakinya lebih dulu Ini tapa kakiku Lalu dengan ujung jari dia memberi tanda silang Maklum besar kecil tapa kaki setiap orang tidak sama Ginkang mereka pun berbeda Sepatu juga berlainan Bahwa setiap orang harus mengenali tapa kaki orang lain memang sukar Tapi untuk mengenali tapa kaki sendiri tentu gampang Santong juga sudah menemukan tapa kakinya Ia pun memberi tanda silang Cepat sekali Ong Jimuacu Siaomo In Ti Seng Leong, Beng Lip Jin juga telah menemukan tapa kaki masing-masing Didapati Beng Lip Jin tapa kakinya ternyata paling dalam Diam-diam merah mukanya Orang banyak tahu urusan ini cukup gawat Maka mereka sangat hati-hati dan teliti Meski tahu tapa kaki sendiri lebih dalam daripada orang lain juga tidak akan diperbandingkan Kini tinggal dua tapa kaki yang belum ditemukan pemiliknya Jelas kelihatan di bawah sinar api Kedua tapa kaki ini amat setek Juga kelihatan alas sepatu orang terdiri dari serat yang kasar Tanpa terasa mereka sama mengawasi sepatu rami yang dipakai It Siawut It Siawut berkata, tapak yang satu ini memang betul punyaku Tapi saudara ini Sekarang orang baru teringat masih kurang sepasang tapa kaki Tanpa terasa mereka menoleh ke arah Simlong Simlong tersenyum, katanya Mungkin tubuhku terlalu kurus sehingga tapa kakiku tidak kelihatan Bicaranya ramah dan rendah hati pula Tapi orang banyak sama terbeliak kagum Baru sekarang mereka tahu pemuda yang kelihatan lemah lembut dan tidak ternama ini Ternyata memiliki ginkang taswat muheng Menginjak salju tidak meninggalkan bekas yang tinggi Bukan saja kagum Mereka pun curiga bagaimana mungkin bocah semuda ini Mampu meyakinkan kungfu setinggi itu Curiga pula akan asal usulnya Tapi tiada satu pun di antara mereka yang berani bertanya Itsyouhu tergelap katanya Orang pandai memang tidak suka mengagulkan diri Siang kong, tuan, ini memang berisi Lalu ucapnya lagi dengan prihatin Tiada tapa kaki lain lagi di sekitar sini Tak ada tanda-tanda perkelahian Jelas Lipa terbunuh juga oleh senjata rahasia Marilah kita periksa pula senjata rahasia apa yang membunuhnya Lalu dia membalik mayat Lipa Sekujur tubuhnya tampak membengkak hitam Waktu baju dadanya disingkap Dada kiri sebelah atas dekat pun tidak ada luka Darah hitam masih meleleh Tapi di tempat luka ini tidak kelihatan ada senjata rahasia Kembali orang banyak saling pandang Kembali suara gemertuk gigi terdengar di antara mereka Jantung pun berdebar keras Akhirnya Mosi berkata dengan gemetar Senjata, senjata rahasia itu mungkin memang tiada wujudnya Kalau tidak kenapa bisa mencair ke dalam darah Maklum, mayat ini jatuh tengkurap Dan tiada tanda pernah disentuh atau bergerak Di sekitarnya juga tiada jejak orang lain Maka dapat dipastikan senjata rahasia Yang mengenai Lipa tidak diambil orang Padahal begitu dada tersambit Senjata rahasia Lipa terus jatuh tersungkur Siapapun meski memiliki kepandayan setinggi langit Untuk mengambil senjata rahasia di bawah dadanya Juga harus menyentuh tubuhnya Apalagi tiada tapa kaki di sekitar mayat Meski orang banyak sama memeras otak Tetap juga mereka tidak habis mengerti dan menemukan jawabannya Yang terang bulu kuduk sama berdiri Beng Lip Jin berkata dengan gemetar Mungkinkah serangan Bu Heng Kiam KHI Hawa pedang tak berbentuk Itsyauhut menyeringai Apakah sedang mimpi? Agaknya Beng Lip Jin masih ingin membantah Tapi begitu angkat kepala Seketika ciut nyalinya dan tak mampu bersuara lagi Dilihatnya wajah Itsyauhut diliputi Nafsu membunuh Sorot matanya beringas Seperti binatang liar yang kalap Mendadak dia tanggalkan jubah Dengan telanjang dada Bunga salju berjatuhan di atas tubuhnya Bukan saja tidak merasakan dingin Bunga salju yang hinggap di atas tubuhnya Seketika cair dan mengeluarkan uap putih Di bawah tatapan orang banyak yang keheranan Itsyauhut robek jubahnya itu menjadi tali-tali panjang Selebar 3-4 senti untuk memalut lengan Paha dan dadanya Daging gempur di tubuhnya terikat kencang Lalu Itsyauhut melompat dan menggerakkan kaki dan tangan Kelihatan gerak-geriknya jauh lebih enteng dan gesit Ia menyapu pandang orang banyak Lalu berkata Nah, yang ingin hidup lekas pulang Yang mau ikut harus siap kehilangan nyawa Ikut, ikut ke utara tanya Beng Lip Jin Kecuali sarang hantu Kemana lagi seruit si Yohut Tiba-tiba dia mencomot segumpal salju Terus dijejalkan ke dalam mulut Setelah mengunyah beberapa kali dan membentak Ayo kita ubrak-abrik sarang hantu itu Siapa pemberani boleh ikut padaku Segera dia mendahului berlari ke depan Senging, Santong, Mo Si, Ong Ji Mo Acu, Ki Seng Leong dan Siao Mo In merasa darah bergolak Mereka sudah tidak pikirkan mati hidup lagi Berbondong-bondong mereka ikuti langkah Itsyauhut Melihat Sim Leong tetap berdiri di tempatnya Beng Lip Jin menegur dengan menunduk Silakan si Yang Kong Hubunganku dengan Lipa cukup perat Tak tega ku biarkan jenazahnya tak terkubur di tengah jalan Ai, setelah mengebumikan jenazahnya Segera ku susul ke sana Sim Leong hanya tersenyum Begitu Beng Lip Jin angkat kepalanya pula Bayangan Sim Leong sudah menghilang Yang kelihatan hanya setitik hitam saja di kejauhan Melihat orang sudah pergi Legalah hati Beng Lip Jin Tanpa hiraukan mayat Lipa Dia berlari pulang ke hotel Hanya sekejap Sim Leong sudah menyusul Senging dan lain-lain Tapi dia tidak melampaui mereka Hanya mengintil di belakang dalam jarak tertentu Kini dia yang berada paling belakang Bila ada panah gelap menyerang pula tentu akan dibidikkan padanya Dengan tersenyum-senyum Bukan saja tidak acuh Dia seperti mengharap maut menyambar ke arahnya Supaya dia bisa tahu bagaimana bentuk panah gelap itu sebetulnya Ternyata sepanjang jalan tidak terjadi apa-apa Sementara itu sudah jauh mereka meninggalkan kota Sebentar lagi tentu akan tiba disarang hantu Tengah Sim Leong menghela nafas kecewa Tiba-tiba didengarnya Itsyauhut yang berada paling depan mementak keras Mosi juga menjerit kaget dan suara ribut orang banyak Lalu Itsyauhut mencaci maki Keparat, kalau berani ayo keluar tandingi Bapakmu ini, main seperti sembunyi setan Terhitung binatang macam apa kau? Sambil berkerut kening Sim Leong mempercepat langkahnya Laksana panah dia meluncur ke depan Dilihatnya orang banyak sudah berhenti Tampak mukait Itsyauhut merah padam Tangannya memegang secari kain sambil mencaci maki Sekelilingnya tiada bayangan orang lain dan tidak mendapatkan reaksi Sim Leong bertanya perlahan Ada apa? Kau lihat ini sahut Itsyauhut Kain putih itu dialemparkan Sim Leong menyambutnya Di bawah pantulan cahaya salju Dilihatnya kain putih itu ada tulisan besar Dengan tinta darah yang berbunyi Kuperingatkan kalian Lekas kembali Jangan maju ke depan Bila menyesal sudah kasit Dari mana datangnya? Tanya Sim Leong Aku sedang lari tadi Tutur Itsyauhut Kiranya Itsyauhut memimpin lari paling depan Tanah salju di depannya terbentang luas dan lapang Dari depan sana tiba-tiba bertaburan bunga salju itu Pasir dan tanah Laksana badai menerpa mukanya Itsyauhut merasakan pandangannya kabur Sempat dirasakan olehnya di tengah taburan bunga salju itu Ada bayangan putih berkelebat menyeruduk dirinya Tapi sebelum dia sempat menyerangnya Uut, bayangan putih itu melesat ke atas lewat kepalanya Dan tahu-tahu kain putih ini sudah berada di tangan Itsyauhut Sim Leong berkerut kening mendengar penjelasannya Katanya kemudian Kemana orang itu? Kenapa kalian tidak mengejarnya? Dikatakan bayangan orang tidak mirip bayangan orang Panjangnya hanya tiga kaki Mirip seekor raseh Tadi sebelum dia bertindak sempat juga kulihat dia mendekam di atas salju Tapi begitu aku membuka mata pula Tidak ada orang lain di sekelilingku Tutur Itsyauhut pula Tergerak pikiran Sim Leong Batinnya Gerakan itu agak mirip Mgero Sehao Usin Chianggan Hoat dari Tianmomi Congsud Dari penjelasannya Bayangan orang itu mirip Hoa Luisian Tapi Hoa Luisian tiada sangkut pautnya dengan sarang hantu Mana mungkin dia mencampuri urusan ini Didengarnya Itsyauhut berkata pula Siang Kong tidak perlu berpikir pula Peduli permainan apapun Tidak nanti ku takut dan takkan mundur Asal Siang Kong mau membuka jalan bersamaku Sementara Moheng dan Seng Seng apa? Senging Sahut Senging tertawa Betul Senging dan Mosi berjaga di belakang dan kita yang akan menerjang ke depan Sim Leong berpikir sejenak Terjang katanya kemudian Bagus Terjang sambut Senging terjang Terjang orang banyak sahut menyahut Tapi suara mereka jelas rada gemetar Keadaan sudah sejauh ini Mereka hanya boleh maju dan tak boleh mundur Terpaksa mereka mengeraskan kepala dan memberanikan diri Maka orang banyak berlarian pula ke depan Terlihat bentuk bayangan gunung Makin dekat jantung mereka makin berdebar Betapapun mereka memikirkan keselamatan sendiri Entah apa yang maka mereka temui di dalam sarang hantu Tujuan mereka memang yakin bahwa di dalam sarang hantu itu ada harta karun yang tak ternilai harganya Maka jauh-jauh mereka meluruk kemari Namun setelah menghadapi serentetan peristiwa yang menyeramkan tadi Sifat tamak sudah lenyap sebagian dari hati mereka Sim Leong berpikir Untung Nona Binal itu tidak ikut kemari Kalau tidak Tiba-tiba didengarnya di sebelah depan seorang tertawa merdu dan menegur Baru sekarang kalian tiba Sementara itu tanpa berhenti Seperti dikejar setan Beng Lip Jin lari pulang ke hotel Keadaan hotel juga kacau balau Kelihatan masih ada orang yang sibuk menggotong mayat keluar Didengarnya ada yang berkata Lagi-lagi puluhan jiwa manusia Jangankan melihat Mendengarkan saja tak berani lagi Beng Lip Jin langsung lari ke kamarnya Dan pintu langsung didobraknya terbuka Dia menerobos masuk dan cepat-cepat merapatkan daun pintu Serta berdiri menggelendot di belakang pintu Baru sekarang dia sempat menghela nafas lega Gumamnya, syukurlah jiwa kuku pungut kembali Pulang sajalah Peduli amat harta karun apa di dalam kuburan itu Aku tidak Tiba-tiba ia merasa ganjil Entah kapan tahu-tahu pelita di kamarnya sudah menyala Begitu dia pandang ke sana Seketika ia melongo keluh Darah dalam tubuhnya seperti membeku Kedua lututnya pun gemetar Dilihatnya tepat di tengah kamar Berduduk seorang berjubah kelabu Duduk membelakangi pintu Maka Beng Lip Jin tidak dapat melihat wajahnya Namun jubah kelabu yang panjang dan rambut panjang yang terurai Kelihatan bergerak-gerak di bawah sinar pelita yang guram Bentuknya lebih mirip mayat yang baru keluar dari kuburan Dengan suara gemetar Beng Lip Jin menegur Sah, sahabat siapa? Orang berjubah kelabu tertawa mengekeh Sepatah demi sepatah berkata Bulan menerangi kuburan Gemetar kedua lutut Beng Lip Jin Tubuhnya merosot lulai dan beluk Jatuh terduduk Apakah kau takut mati? Kau ingin pulang tanya orang berjubah ke wawu itu? Aku, aku ingin Si jubah kelabu menyeringai Setelah masuk ke tetip yang Pasti mampus dalam kota ini Mendadak Beng Lip Jin mengertak gigi Dengan nekat mendadak dia menubruk maju Tangannya terayun Ia hantam batok kepala orang berbaju kelabu Sudah puluhan tahun dia ternama Serangan ini bukan main lihainya Si baju kelabu tetap tidak menoleh Mendadak lengan bajunya yang panjang mengebas ke belakang Kontan Beng Lip Jin merasa segulung tenaga lunak dingin Tapi sangat kuat menumbuk dadanya Kontan dia merasa seperti dipukul palu raksasa Tubuhnya tertolak balik dan belang Menumbuk pintu dan belak Jatuh ke lantai bersandar pintu Mulut terbuka dan darah menyembur keluar Si baju kelabu menjengek Begini saja kemampuanmu berani bertepuk dada Mengaku sebagai orang gagah Terbelalak mengawasi darahnya sendiri Tubuh Beng Lip Jin menggigil hingga Daun pintu bergetar seperti didobrak orang Kau mau mati atau ingin hidup? Tanya si baju kelabu Mulut sudah terkuak lebar Tapi Beng Lip Jin tak kuasa mengeluarkan suara Lekas bicara Bentak si baju kelabu In ingin hidup setelah menghabiskan tenaga baru dia mampu bersuara Namun badan juga sudah basah kuyuk Kalau ingin hidup kau harus tunduk pada perintahku Desisi baju kelabu Baru sekarang kalian tiba demikian kata-kata yang biasa tadi Tapi dirasakan orang banyak seperti mendengar suara hantu di tengah malam Semua bergetar kaget Ti Seng Leong menyurut mundur Siaw Moh In juga hampir jatuh It Siaw Hut mengepal tinju Bentaknya dengan suara serak Si, siapa? Keluar Dari tempat gelap segera melayang keluar sesosok bayangan putih Tubuhnya kaku lurus Lutuh tidak tertekuk Tubuh tidak bergerak Tidak kelihatan dia menggerakkan kaki Tapi melayang keluar dengan tegak lurus dari kepala sampai kaki berwarna putih melulu Muka tertutup oleh lengan baju yang terangkat Agaknya sengaja menutupi mukanya yang buruk Merinding dan ketakutan orang banyak Kalau bayangan putih ini manusia Mana ada manusia berjalan ker begitu? Biasanya Nyaliet Siaw Hut cukup besar Tapi menghadapi bayangan putih ini Ia pun tertegun setian lamanya Mendadak ia membentak Umpama betul kau ini setan juga akan kupotong Segera ia menerjang Beruk pukulannya menerpa ke dada bayangan putih itu Baju bayangan putih berkibar oleh angin pukulan Di tengah jengekan tubuhnya tetap berdiri lurus sambil menggeser dua kaki Tentu saja It Siaw Hut amat kaget Selagi dia siap menubruk pula Tiba-tiba dirasakan angin berkesur di sampingnya Tau-tau si melong sudah melompat maju seraya membentak Cujit-jit, belum puas kau menggoda orang? Tiba-tiba bayangan putih itu cekik ikan dan menurunkan lengan bajunya Remang-remang tampak tubuh nan ramping kemulai Wajah secantik bunga mekar Siapa lagi dia kalau bukan Cujit-jit, si gadis binal Dari bawah kakinya terdengar pula seorang tertawa, katanya Simto aku memang lihai Tau-tau si anak merah menerobos keluar Ternyata anak merah itu merangkul kedua kaki Cujit-jit dari belakang Dengan sendirinya tanpa menekuk lutut Cujit-jit bisa maju mundur sesuka hati Padahal yang hadir ini semua kawakan kangong Tapi di depan sarang hantu, di tengah malam hujan salju lagi Setelah mengalami beberapa kejadian yang menegangkan tadi Orang banyak jadi pecah nyalinya sehingga tiada seorang pun perhatikan permainan anak nakal ini Kaget dan dongkol hati Itsyauhut, namun dia hanya menghentak kaki dan mengomel Nona, berkelakar boleh saja, tapi harus lihat waktu dan tempat Anak merah tertawa, katanya Tapi Hwasyogede memang pemberani, setan juga tidak bisa mengejutkan kau Itsyauhut terbahak-bahak, katanya sambil mendongak Hwasyo besar memang tidak pandai membekuk iblis, tapi tidak sulit untuk menundukkan setan Lalu dia berkata kepada Simlong, kakak beradik ini memang nakal dan jenaka Dia hanya menggoda kita, Siangkong jangan marah Cujit-jit melirik Simlong, katanya, hektometer, dia berani marah Dia telah membongkar permainanku, aku tidak marah kepadanya sudah untung baginya Itsyauhut tertawa, katanya, bagus, bagus, Siangkong memang tidak marah Bila ada yang mampu membuat Siangkong ini marah, orang itu tentu lihai Cujit-jit tertawa cekikikan, katanya, memangnya dia, dia, diam-diam Ia mendekat dan mencubit lengan Simlong, katanya, apa kau ini patung? Kenapa tidak bicara? Baik, aku akan bicara, kata Simlong Jawab pertanyaanku, kaya bagaimana kau bisa kemari? Kapan tiba? Apakah kau sudah masuk dan melihat Hoa? Hoa Hujin? Eha, kau ini, diajak bicara tidak mau Kalau mau bicara terus mencerocos seperti mitraliur Baiklah, ku jelaskan Waktu kalian memeriksa mayat tadi, diam-diam aku sudah tiba sini dan langsung menerjang ke dalam Maksudku semula ingin memeriksa keadaan, tapi di dalam teramat gelap Kami tidak membawa api, walau aku tidak takut Lopet ternyata gemetar, khawatir dia jatuh sakit Terpaksa aku putar balik Hah, tidak tahu malu, memangnya kau tidak takut Kalau tidak takut kenapa menarikku sekencang itu? Terasa jari-jari tanganmu sedingin es dan juga gemetar Cujit-jit membentak, setan cilik, berani omong Anak merah itu tertawa, kalau kau tidak mengolok diriku Tentu aku tidak banyak omong tentang dirimu Tiba-tiba dari depan berkumandang jeritan ngeri seorang Dari jauh makin mendekat meski suaranya perlahan Tapi serang menakutkan, tampak bayangan orang dengan langkah sempoyongan berlari datang Melihat orang banyak ini, orang itu tertegun sekejap Jarinya menuding, sebelum bicara tubuhnya lantas terjungkal Setelah mengalami berbagai kejadian ngeri, perasaan semua orang seperti sudah beku Hanya Simlong yang masih bertindak cekatan, dia memburu maju dan membangunkannya Diam-diam diakerahkan lekangnya sambil memanggil Saudara, bangunlah Mendapat bantuan saluran tenaga murni Simlong Perlahan orang itu membuka matu dan mengerling ke kanan-kiri Tiba-tiba ia memanggil dengan tersendak Ti, ti heng Cepat ti seng leong memburu maju Seketika dia menjerit kaget Ah, kau kim heng, kenapa, kenapa jadi begini? Ka, kami ber, berlima kini tinggal, aku saja Jadian yang gogi sudah, sudah gugur semua dis ini? Wah, siapakah yang turun tangan sekeji ini? Orang itu tersenyum kaku, gumamnya, di dalam sana ada, ada setan Jangan, jangan masuk ke sana, jangan masuk ke sana Tiba-tiba dia meralat dengan suara lebih keras Buk, bukan setan, tapi Tapi apa tanya Simlong? Saudara, bangunlah Terpejam matu orang itu, jiwanya melayang Simlong menghela napas panjang Perlahan dia berdiri dengan masgul dan semua orang sama geleng kepala Itsyauhut bertanya Apa benar orang ini salah satu dari Anyang Ngkogi? Lima saudara angkat dari Anyang? Orang ini bernama Kim Lin Saudara tertua dari Anyang Ngkogi Mungkin mereka juga mendengar kabar adanya harta karun di dalam kuburan Maka mendahului kemari, tak nyana Ti Sengliong menghela napas lalu dia membuka pakaian luarnya untuk menutupi jenazah Kim Lin Buka bajumu, tiba-tiba Itsyauhut berseru Ti Sengliong melenggong bingung Itsyauhut berkata pula, coba periksa bagaimana kematiannya? Luka penyebab kematiannya tidak sama dengan lipah dan lain-lain, tukas mosi Itsyauhut menyobek baju Kim Lin Di depan dada tiada tanda terluka, tapi di punggung ada bekas telapak tangan warna hitam Bekas lima jari yang lesek ke dalam daging Mosi bergidik melihat telapak tangan ini, besisnya, pukulan lihai Lama Itsyauhut tawasi bekas telapak tangan itu tanpa berkedip Sekian lama baru dia angkat kepala Katanya sambil memandang si Melong, apakah si Yangkong sudah melihatnya? Ya sudah ku ketahui, ujar si Melong Cujit-jit mengentak kaki, tanyanya, kau tahu apa? Lekas terangkan Jiksat jiu sahut si Melong Tergetar tubuh cujit-jit, serunya, jiksat jiu, pelapa ungu, apa benar? Pasti tidak salah, kata Itsyauhut tegas Selama lima puluh tahun belakangan ini Orang yang memiliki kungfu sejenis ini dalam bulim hanya Si Siang Sin Leong, Tok Jiu Siuhun dan Ya Uging Sin Ke bertiga saja Kecuali itu tiada jago silat lain yang mempelajari ilmu pukulan ini Mosi ragu-ragu, katanya Tapi, bukankah ketiga orang itu sudah mati? Betul, sahut si Melong Ketiga orang ini memang sudah mati Orang banyak saling pandang, tanpa terasa mereka merubung maju Cujit-jit tertawa, aduh, percakapan kalian sungguh membuat takut saja Kalau orang lain tiada yang mahir menggunakan jiksat jiu Mungkinkah ketiga orang itu telah bangkit dari liang kuburnya dan membunuh Kim Lin? Tapi tertawanya makin lirih karena melihat wajah hadirin sama masam Tanpa terasa dia sendiri ikut ngeri dan tak bicara lagi Mendengar kacinya bicara orang mati Hati si anak merah ikut takut Diam-diam dia mendekati si Melong Katanya perlahan, tempat ini bukan tempat bermain dan dingin pula Mari pulang saja Kalian berdua memang harus pulang Ucap si Melong Dan kau tanya anak merah Selama hidupku belum pernah melihat setan Kalau hari ini aku bisa melihatnya Menyenangkan juga Ujar si Melong setengah berkelakar Tapi yang boleh melihat setan hanya beberapa orang saja Supaya setannya tidak lari ketakutan Biasanya dia pendiam Kini setelah orang banyak ketakutan dan sukar bicara Dia justru berkelakar seanaknya Itsyahu tertawa, katanya Keadaanku sekarang ku rasa tak jauh bedanya dengan setan Peduli setan lelaki atau setan perempuan Bila melihatku pasti mengira aku kawan sejenisnya dan takkan lari ketakutan Simuang tertawa Bagus jika Taisu mau pergi Seperti tidak sengaja ia melirik ke arah Cubu cuihun mo si dan gin ho apiau Senging-senging segera maju ke depan Katanya tersenyum Cai He akan tetap berada di samping saudara Mo si tertawa Katanya Orang-orang kangong sama memanggilku setan perenggut sukma Hari ini biar setan tiruan ini menghadapi setan tulen Bagus Ucap si Melong Ada empat orang sudah cukup Dan aku tanya cujip-jip Kau pulang saja Sahut si Melong Tidak Berdasar apa kau berani memerintah diriku? Aku justru tidak mau pulang Lopat Angkat kepalamu Besarkan nyalimu Kalau setan membuat kita mati Bukankah kita masih dapat menjadi setan? Kenapa takut? Mari kita masuk dulu Coba siapa berani merintangi kita? Aku Aku Semula si anak merah bimbang Bola matanya berputar Lalu menambahkan dengan tertawa Aku tidak mau Kukira kau pun tidak perlu ikut Dongkol cujip-jip Semprotnya Kau takut setan Aku tidak takut setan Tapi aku takut pada simto aku Nasihatnya tidak berani ku tentang Ujar si anak merah sambil menarik baju cujip-jip Lalu berbisik pula Kalau kau selalu menguntit dia Mana dia mawakrab terhadapmu? Jika ada orang selalu menentangmu Apakah kau menyukainya? Berputar bola matu cujip-jip Katanya sambil menghela nafas Setan cilik Tau begini Tidak aku bawa kau kemari Setelah kau ikut Mau tak mau Harus kulindungimu Baiklah Pulang ya pulang Nah Kan begitu Ujar si anak merah riang Agaknya orang banyak belum pergi Simlong berkata Di hotel mungkin juga terjadi apa-apa Tenaga kalian amat diperlukan di sana Ong Jimo Acu berkata Betul Meski di sini berbahaya Tugas di sana juga tidak ringan Baiklah kita selesaikan tugas masing-masing Jadi siapapun tiada yang menganggur Ya Memang harus demikian Ujar simlong tersenyum Lalu ia putar tubuh Dan melangkah dulu ke arah sarang setan Mendadak cujip-jip berseru Simlong Kau Kenapa? Simlong menoleh Cujip-jip menggigit bibir Katanya Kau Jangan-jangan kau digondol setan nanti Simto aku Ciciku amat mengkhawatirkan keselamatanmu Tapi engkau berkepandaian tinggi Setan manapun pasti takkan mampu memegukmu Aku tidak khawatir Lalu anak ini menoleh ke arah Ong Jimuacu Siow Moin Dan lain-lain Dan tertawa Katanya Kalian memang mau pergi Ayolah berangkat Tunggu apa lagi? Kita berangkat bersama Akhirnya simlong Itsyowut Mosi Dan senging memasuki sarang hantu Yang entah telah merenggut nyawa beberapa orang Setelah bayangan mereka berempat menyap di telan kegelapan Barulah Ong Jimuacu dan lain-lain pergi Cucit-cucit mengawasi dengan kesema mirip orang linglung Tiba-tiba air matanya meleleh Apalah yang kau tangisi Dia akan bakal kembali Ong melesi anak merah Cucit-cucit menunduk Katanya Entah mengapa Aku Aku takut Lopat Kalau dia Tidak Tidak kembali Tiba-tiba anak merah juga bergidik Mengawasi bayangan gunung yang seram itu Mukanya yang merah seketika pucat Sampai lama tidak mampu bicara Mendadak dilihatnya Cucit-cucit mengayun langkah berlari kencang ke depan Cici Teriak si anak merah kaget Cucit-cucit tidak berpaling Juga tidak berhenti Katanya Kau pulang saja Carilah Hoapo Nenek Hoa Maksudnya Hoa Louisian Aku Aku akan mendampingi dia Sekali bayangan putih berkelebat Segera lenyap di dalam gua hantu Anak merah celimukan Dilihatnya pepohonan di sekitarnya tandus kering Angin mengembus kencang Seperti bayangan setan berkelebat di antara taburan bunga salju Baru sekarang anak merah itu merasa takut selama hidup Tak tahan segera dia berteriak Cici Tunggu aku Tunggu Segera ia pun menyusul ke dalam gua Di kaki bukit Mulut gua yang gelap Gulita mengangah Seperti mulut raksasa yang siap mencaplok mangsanya Batu besar yang berserakan di sekitar Mulut gua juga diselimuti salju Mulut gua serupa dilapisi permadani putih Sehingga menambah suasana makin seram Dan tidak kelihatan betapa dalam gua ini Cucit-cucit tidak peduli Sekali lompat langsung dia menerjang masuk Apakah nanti dia bakal mati atau hidup tidak dipikir lagi Karena dia tahu umpama mati juga lebih mending daripada menunggu simlong di luar gua Tiba-tiba didengarnya si anak marah berteriak di belakang Cici, Tunggu Setelah memanggil dua kali Mungkin karena jatuh Suaranya tiba-tiba putus Tapi segera merangkak bangun dan mengejar pula seraya berteriak Tunggu, Cici Terasa betapa takut dan panik dari suaranya yang serak Maklum, betapa besar nyalinya Dia masih seorang bocah Cucit-cucit tenggan menunggu Tapi juga tak tega Akhirnya dia berhenti Serunya dongkol, setan cilik Kusuruh kau pulang tidak mau Hati-hati, jangan jatuh lagi Di tengah kegelapan tampak bayangan si anak merah menyusul datang dengan sempoyongan Lekas Cucit-cucit maju memapahnya Katanya, sakit tidak? Tidak sakit Sahut si anak merah Padahal suaranya sudah berubah Tangan kecil yang mengenakan sarung tangan kulit menjangan memegang kencang tangan Cucit-cucit Mati pun tak mau dilepas lagi Cucit-cucit menghela nafas Gumamnya, aku jadi heran kenapa ayah tega membiarkan kau keluar Pak I, gua ini sangat gelap Kau harus hati-hati Kakak beradik bergandeng tangan Selangkah demi selangkah masuk terlebih dalam Keadaan gua juga makin gelap Lima jari sendiri saja tidak kelihatan Simlong berempat sudah tidak kelihatan lagi bayangannya Semula deru angin di luar masih kedengaran Lama-lama suara itu pun lenyap Sekeliling sunyi senyap seperti tiada makhluk hidup di dunia ini Bau apak dan lembab terus merangsang hidung Sekonyong-konyong sebuah benda dingin lengket menerjang tiba Cucit-cucit berteriak kaget Sekuat tenaga dia sampuk dengan tangannya Benda itu mengeluarkan suara mencici terus melayang pergi Cucit-cucit berseru Lopat Jangan, jangan takut Itu cuma seekor kelelawar Dia suruh adiknya jangan takut Padahal suara sendiri rada gemetar Tiba-tiba dilihatnya ada bayangan berkelebat di depan dan melayang tiba Dengan suara gemetar jip-jip menegur Siah, siapa? Apakah jip-jip tanya bayangan itu? Aku Simlong Cucit-jip berpekek girang Dia menubruk maju dan memeluk Simlong dengan kencang Mukanya yang dingin terbenam dalam bangkuan Simlong Sekujur badan masih gemetar Lutut pun terasa lemas Tak tahan Simlong mengelus rambutnya Katanya sambil menghela nafas Aku sudah bilang jangan ikut Kau tetap kemari Coba ketakutan begini Ai, buat apa cari penyakit? Mendadak jip-jip mendorongnya dengan mendongkol Serunya, memang aku pantas mampus Siapa suruh aku menolong kau yang hampir mampus dulu Jika ku biarkan kau mati Sekarang mana, mana aku bisa menderita begini? Tiba-tiba di kejauhan tampak sinar api bergerak Hingga air mati di pelukuk matanya berkilau Lekas cujip-jip melengus ke arah lain Nona yang berhati keras ini Meski menangis lantaran Simlong Tapi sedapatnya dia berusaha supaya Simlong tidak melihat dia menangis Namun Simlong sudah melihatnya Sesaat ga melenggong Lalu berkata lembut Coba lihat Lopet malah tahu diri Anak kecil bersikap dewasa Kau sebaliknya seperti anak kecil saja Memangnya kau tidak mirip anak kecil Sambil melotopi Simlong Tiba-tiba jip-jip tertawa cekikik Tertawa yang mesra dan penuh kasih sayang Seorang yang berhati baja pun akan lulu hatinya Tapi Simlong justru berpaling ke sana Tertampak Nitsyauhut muncul membawa obor Katanya dengan tertawa Apakah nona cu? Kutahu kau pasti menyusul kemari Di depan sana adalah pintu batu Lekas kalian berdua kemari Gelak tawanya yang keras menimbulkan gema Yang keras pula di dalam sarang hantu ini Hingga tempat yang sunyi gelap ini Seketika berubah agak hangat dan ada hawa kehidupan Terbangkit semangat cujip-jip Lekas dia seka air mata Katanya, kami tidak berdua, tapi bertiga Sambil menggandeng tangan Simlong dan Cupat Dia maju ke depan dengan langkah lebar Sorot mata seperti bercahaya Dilihatnya si anak merah telah mengenakan topeng setannya yang berwarna merah darah Ia tertawa, katanya Bagus, anak bagus Bila kau pakai topeng itu Setan pun akan ketakutan melihatmu Simlong ambil lobor dari tangan senging Diangkat tinggi di atas kepala terus mendahului jalan ke depan Cahaya obor yang bergerak menerangi dinding sekeliling gua Hingga kelihatan seram Di tengah embusan angin dingin Sebuah pintu batu mengadang di depan Pintu batu polos tanpa hiasan apa-apa Tinggi dan besar Mereka berhenti di depan pintu Meski mendungat juga tidak terlihat betapa tingginya pintu Seketika timbul perasaan sedemikian kecil diri mereka ini Hingga rasa takut terhadap gua hantu ini bertambah besar Kedua daun pintu besar ini tertutup rapat Di tengahnya terdapat garis celah Tampak bekas bacokan di atas pintu Tapi daun pintu yang tebal dan berat ini jelas tak bisa dibuka dengan kekerasan Simlong berpikir sebentar Lalu katanya Rombongan kuli tambang yang menemukan tempat ini Entah kera bagaimana bisa masuk kemari Entah Wib ada penjelasan atau tidak Alis Itsyauhut bertaut Katanya Menurut cerita Wib pintu ini berhasil dijebol oleh para kuli itu Tak kala mereka mabuk Simlong menarik napas Tapi pintu ini jelas bukan terbuka karena kekerasan Agaknya cerita Wib ada yang tidak sesuai dengan keadaan di sini Mungkin badan halus tempat ini yang membuka pintu ini ucap jid-jid dengan sangsi Tapi, tapi, si anak merah menimrung Mungkin karena ketakutan Suaranya jadi tergegap Setelah batuk dua kali baru dia meneruskan Tapi kalau setan penghuni kuburan ini melarang orang masuk kemari Mana mungkin dia membuka pintu Bisa jadi dia Dia merasa kesetian dalam gua ini Maka sengaja menipu beberapa orang untuk mengantar kematian Supaya tambah setan baru untuk menemani mereka Ucapan si anak merah seperti minyak menyiram api Cu jid-jid mengomel Setan, setan cilik Omong, kosong Suaranya pun menggigil Saking ketakutan Cubu Cuihun Masih tak kuat berdiri lagi Katanya, apakah Tidak lebih baik menunggu siang hari baru Baru kita masuk kemari lagi Itsyauhu tertawa dingin Sudah puluhan tahun Cubu Cuihun malang melintang di dunia kangong Kau terhitung seorang tokoh yang disegani Kenapa sekarang berucap demikian? Tapi, tapi Luluh semangat Mosi Akhirnya dia menunduk tanpa bicara lagi Simlong menghela nafas perlahan Katanya, memang aneh kejadian dalam gua hantu ini Kalau Moheng tidak mau masuk lebih lanjut Janganlah dipaksa Itsyauhut menjadi gusar Sudah sampai di sini Siapa lagi yang tak mau masuk? Bukan demikian halnya Kata Simlong Sekarang siapapun bila melangkah ke dalam pintu Mati hidup selanjutnya sukar diramalkan Umpama kau bisa memaksa orang lain berbuat seperti dirimu Tapi tak boleh memaksa orang lain untuk mengantar jiwa secara sia-sia Itsyauhut melongot Segera Simlong menambahkan Kalau Moheng tidak mau masuk Boleh silakan kembali saja Mendadak Itsyauhut tertawa Katanya, keluar seorang diri Kukira jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dengan hidup Bergetar tubuh Mosi Mendadak dia mengertak gigi Dengan kalabda membentak Masuk juga boleh Segera dia mendahului menerjang masuk Seraya berteriak Ayo, kawanan setan dalam kuburan ini Kalau berani keluar bertempur melawanku Keluar, keluar, hahaha Kenapa tidak berani? Kalian tidak berani? Hahaha Gelak tertawa yang mengerikan bergema di dalam gua hantu Hingga di burontok berhamburan Cujit-jit bergumam Mungkin orang itu sudah gila Simlong berkerut alis Sekali berkelebat menyusul ke dalam Dilihatnya Mosi sedang menggerakkan kaki dan tangan Menari mirip orang gila Secepat kilat Simlong memegang urat nadinya Katanya dengan suara tertahan Moheng, kenapa jadi nekat begini? Memangnya kau tidak ingin hidup lagi? Bergetar tubuh Mosi Sesaat dia berdiri melongong Sementara itu orang banyak telah menyusul tiba Tampak di balik pintu merupakan sebuah ruang besar berbentuk bulat Ada sembilan pintu yang tersebar di berbagai penjuru Langit-langit pun bulat berbentuk kubah Dan kelihatan ada lukisan Cuma terlalu tinggi Tak tercapai oleh cahaya api Maka tidak bisa terlihat lukisan apa Ruang sebesar ini kosong melompong Hanya sebuah meja bundar di tengah ruangan Benda lain tidak ada Cujit-jit merinding berada di tempat serba bulat ini Gumamnya, sebetulnya kuburan siapakah ini? Senging menempali Kemungkinan kuburan seorang raja zaman dahulu Tiba-tiba ia seperti menemukan apa-apa Dia memburu ke meja bundar sambil mengulurkan tangannya Berhenti tiba-tiba Simlong membentak Senging menoleh, serunya, di atas meja ada Apapun yang berada di dalam ruang ini Siapapun dilarang menyentuhnya Simlong memperingatkan Sengheng harus ingat Kenapa tanya cujit-jit? Simlong menghela nafas Katanya, jangan lupa bagaimana kematian para kulit tambang itu Setiap sudut tempat ini Mungkin dilumuri lacun Bila menyentuhnya jangan harap Mendadak si anak merah menjerit Itu dia setanya datang Serentak semua orang berpaling Tertampak pintu kiri di sebelah anak merah Ada cahaya api berkelebat Sinarnya berkelap kelep Laksana kunang-kunang Jelas api setan Kejar Itsyonghut memberi aba-aba Nanti dulu Kembali Simlong mencegah Dalam kuburan ini pasti banyak lorong yang simpang siut Jika Taisuk kurang hati-hati dan tersesat di dalamnya Mungkin takkan bisa keluar lagi Maka kalian tidak boleh sebarang bertindak Senging menghela nafas Katanya, pendapat saudara memang benar Menurut apa yang ku ketahui Dalam kuburan kuno memang banyak jalan rahasia yang menyesatkan Kecuali bisa mendapatkan peta mengenai seluk-beluk kuburan ini Kalau tidak, jangan harap bisa pergi datang senaknya sendiri Tanpa sengaja dia menoleh Air mukanya mendadak pucat Tangannya menuding ke meja Jarinya gemetar Mulutnya menganga Tapi tak mampu mengeluarkan sepatah katapun Itsyonghut juga kaget Tanyanya, ada apa? Kenapa mendadak berubah setegang ini? Senging menenangkan diri Katanya kemudian Barusan ku lihat di atas meja bundar ini ada seketing lemcana besi hitam gelap Tapi dalam sekejap saja lantas lenyap Mau si ketakutan? Tanyanya gemetar Apakah kau melihatnya jelas? Sejak umur tujuh tahun ku tumbuh dewasa di kamar gelap Di bawah penerangan api dupa juga aku bisa melihat sesuatu benda Sudah lima belas tahun aku melatih diri Ku yakin pandanganku cukup tajam Dalam jarak tiga tombak Nyamuk terbang pun takkan bisa mengelabdoi pandanganku Barusan, barusan ku lihat dengan jelas Pasti tidak salah Maklum, Gin Hoa Piau Senging adalah salah seorang jago muda Yang cukup menonjol dalam kalangan bulim di Tionggoan Setiap anak murid Sengkehpo yang ahli senjata rahasia sangat terkenal Betapa tajam mata murid didik keluarga Seng Kejituan serangannya sudah diakui oleh kaum persilatan Bahwa sekarang Senging bicara seyakin ini Jelas urusannya tidak perlu disansikan lagi Berkeringat Jidatmosi Katanya gemetar Soal ini tidak boleh dibuat permainan Siapa yang mengambil rencana besi itu Silakan mengaku Supaya kita tidak perlu berkhawatir Orang banyak saling pandang dengan wajah serius Tapi tiada seorang pun yang bicara Kembali musim membentak Kalau tiada yang mengambil Memangnya rencana itu punya sayap dan bisa terbang sendiri Gemah suaranya seperti bunyi genta yang bertalu-talu Jelas gua ini sangat luas dan dalam Sampai gemah suara itu sirna Orang banyak masih tiada yang bicara Sambil mengawani Mosi diam-diam cujit-jit membatin Keparat ini sok bertingkah Bukan mustahil dia sendiri yang main gila Sementara itu Mosi juga mengawasi Senging dan membatin Mungkin pada hakikatnya dia tidak melihat apa-apa Namun sengaja bilang melihat sesuatu Supaya orang banyak berkhawatir dan curiga Lalu diam-diam tidak akan menarik keuntungan Sedangkan Senging memandang Nitsya Ohud Pikirnya Hwesyo ini memiliki kungfu tinggi Tapi jarang namanya disebut orang dekalangan Kangong Bukan mustahil dia salah seorang dari anggota penghuni kuah hantu ini Sengaja dia memancing orang banyak antar kematian kemari Kalau dugaan ini benar Jelas rencana tadi diambil olehnya Beberapa kali Itsyohut hendak bicara Tapi urung dia menatap simlong Pikirnya Hektomekar Asal-usul bocah ini patut dicurigai Masih semuda ini tapi membekal kungfu setinggi itu Semua peristiwa yang mengejutkan bukan mustahil adalah permainannya Jadi satu sama lain saling curiga Tanpa terasa mereka lantas saling memerhatikan Apakah orang yang dicurigai menunjukkan sesuatu gerak-gerik Dan memerhatikan tangan orang apakah memegang sesuatu yang mencurigakan Hanya simlong yang bersikap wajar dan tenang Sedikit pun tidak gugup atau gelisah Tiba-tiba terdengar si anak merah berkata Di luar pintu ada setan Lencana besi tadi pasti di bawah setan tadi Tempat ini memang menyeramkan Ayolah putar balik saja Belum habis dia bicara mendadak Mosi menjerit ngeri dan tersungkur Orang banyak berjingkat kaget Itsyauhut dan senging bergerak hendak memapahnya Tapi hanya maju tiga langkah Tanpa berjanji keduanya lantas berhenti Lekas simlong memapah Mosi Tertampak mukanya pucat Sorot matanya memancarkan rasa takut dan ngeri Bola matanya melotot Dadanya juga naik turun Melihat orang belum mati Lega hati simlong Tanyanya Moheng Tidak apa-apa bukan? Ada, ada Mosi tergegap Ada apa? Tanya simlong Bah, barusan ada Ada orang memukulku dari belakang Cujit-jit tertawa dingin Jengetnya Mana ada orang di belakangmu? Apa kau mimpi? Benar, ada orang memukul punggungku Suara Mosi serak dan panik Punggungku sekarang masih sakit Aku, jika aku membual Biarlah aku mati pak terkubur Kembali orang banyak saling pandang Tidak ada yang bicara Bernapas pun tak berani keras-keras Kembali senging membatin Kapan ada orang memukulnya Kurasa dia sengaja berbuat demikian Supaya orang takut dan curiga Diam-diam Tidak akan memungut keuntungan Jit-jit juga membatin Siapakah di antara orang-orang ini yang jadi biang keladi? Mungkin ho siob gede ini? Tapi Eksilhu tampak menyeringai Otaknya juga bekerja Bukan saja bocah ini patut dicurigai Gadis ini mungkin juga punya maksud tertentu Aku harus lebih hati-hati Jangan sampai tertipu oleh mereka Makin besar saling curiga mereka Saling berjaga dan saling mengawasi Di bawah api obor yang bergerak-gerak Tampak air muka mereka tegang dan kaku Di tengah keheningan itu terdengar mo si bergumam Siapa yang memukulku? Siapa? Mendadak dia membentak dan menerjang ke depan senging Katanya dengan beringas Tadi kau berdiri paling dekat denganku Mungkinkah kau yang main gila? Senging gusar Dan beratnya Kau sendiri yang berpura-pura dan sengaja menuduh orang malah Kentut busuk Maki mo si Kontan dia menjotos Sigap sekali senging berkelit Tangannya merogoh kantong Mo si sudah telanjur kalap Bentaknya Senjata rahasia keluarga seng memang liai Tapi apakah cubu cuihun takut padamu? Ayolah maju Orang si mo ingin membuktikan apakah gin ho apiau lebih liai Atau cuihun ciam Jaru mengejar sukma Miliku lebih hampuh? Kedua orang ini sudah siap saling labrak Padahal senjata rahasia kedua orang ini sama liai dan terkenal Bila bentrokan terjadi Maka urusan pasti sukar dibereskan Dalam keadaan seperti ini orang lain tidak dapat lagi berpeluk tangan Cepatit siowhut menarik mo si dan simlong membujuk senging Katanya Dalam keadaan seperti ini Mana boleh kalian saling bunuh malah Kalau ditonton musuh di tempat gelapkan Mana ada orang di tempat gelap serumo si gemetar Kalau tiada orang Lalu siapa yang memukul mutanya simlong Si anak merah mendadak berteriak Setan Setan Pasti ada setan Mendadak obor yang dipegang it siowhut padam Keadaan menjadi guram Perasaan semua orang tambah tertekan Serak suara it siowhut Bagus Bagus Ayolah saling genjot Kalian boleh berhantam Kita memang tidak ingin keluar lagi dengan hidup Baiklah aku menonton kalian berhantam lebih dulu Tangan mo si yang dipegangnya lantas dilepaskan Tapi tubuh mo si jadi gemetar Mana dia berani turun tangan Senging berkata Kita harus maju atau mundur Lekas diputuskan Kalau berani ayo terjang ke dalam Mendingan mati daripada menunggu di sini Belum habis dia bicara Tiba-tiba simbang juga meniup padam obor di tangannya Keadaan seketika gelap gulita Lima jari sendiri pun tidak kelihatan Keruan semua orang berteriak kaget It siowhut berkata Siangkong Apa yang kau lakukan? Dalam keadaan seperti sekarang Alat semacam ini teramat penting Artinya kita akan maju atau mundur Tetap memerlukan obor ini Mana boleh dinyalakan terus dengan percuma Setelah ada putusan Bila tiada obor untuk penyuluh jalan Lalu apa yang bisa kita lakukan? Senging menghela nafas Katanya memang siangkong lebih cermat berpikir Jika obor tak bisa menyala Kita akan mati kutu Maju tak bisa Mundur juga sulit Mungkin kita semua bisa mati Kelaparan terkurung di sini Dalam kegelapan mendadak Terdengar suara anak merah Membentak dan mengomel Jip, ci, kenapa kau cubit aku? Aku, mana aku mencubit Kasahut cujip-jip Bukan kau, lalu, siapa? Simlong, senging, mosi dan it siowhut Serempak berkata Juga bukan aku Seketika mereka merinding Terbayang entah siapa dalam kegelapan ini Akan menyentuh atau mencubitnya Mereka jadi ngeri Keringat dingin Membasai sekujur badan Si anak merah gemetar Serunya Ayolah kembali Kalau terlambat Tiba-tiba perkataannya terputus Karena di luar terdengar Suara langkah berat mendatangi Setiap langkah orang Seperti berdetak Menggetar sanubari mereka Tanpa berjanji serempak Semua orang bersiaga dan membentak Siya, siapa? Terdengar seorang menjawab di luar Siapa kau? It siowhut dan cujit Jit melintangkan kedua tangan di depan dada Mosi, senging diam-diam menggenggam senjata rahasia Tampak secercah kahaya menyorot masuk dari luar Suara langkah itu pun berhenti di ambang pintu Sebab sekali it siowhut menyelingap ke belakang pintu Ia memberi tanda kepada senging Segera senging berdehem dan berkata Saudara di luar itu silakan masuk Hening sejenak Tiba-tiba sebuah tangan terlulur masuk dari balik pintu Sekali pukul daun pintu Belang, di tengah getaran suara yang keras Daun pintu besar dan berat itu digempur terbuka Maka it siowhut tak bisa bersembunyi lagi di belakang pintu Cepat dia melompat mundur Pintu itu pun terpentang lebar Bayangan orang tampak berkelebat di luar pintu Tanpa memberi peringatan kontan Mosi Ayun tangannya menebarkan segenggang jarum beracun Maka terdengarlah suara gemeresik Jarum beracun semua mengenai daun pintu Siapa tahu cu bu cu ihun Ahli senjata rahasia yang terkenal Karena gemetar, kaki tangan jadi lemas Dan sambitan senjatanya pun lemah hingga jauh dari sasaran Di bawah kelebat cahaya api Seorang besar berdiri di ambang pintu Sambil mengacung obor di atas kepala Perayawakannya yang tinggi kekar Tegak lurus Dengan kegelapan di belakangnya Sehingga kelihatan angker Kini semua orang baru melihat jelas Laki-laki ini bukan lain adalah suami Yang mengantar istri dan putrinya balik ke hotel tadi Kini seorang diri dan menyusul tiba Oh, kiranya kau Lega hati Mosi Lelaki besar itu mendengus Tanpa membedakan lawan atau kawan saudara Terus main serang secara keji Apa tidak sembrono? Soalnya Mosi hanya bisa menyengir saja Mendada Aids Yauhud membentak Dalam keadaan seperti sekarang Semua menghadapi bahaya dan ketakutan Dapat dimengerti jika ingin turun tangan lebih dulu Umpama salah tangan juga lebih baik Daripada jiwa sendiri melayang di tangan orang lain Saudara juga belum memperkenalkan diri Kita sukar membedakan kawan atau lawan Maka bukan salah kami kalau keliru bertindak Laki-laki itu juga gusar Katanya, memangnya kau kira aku ini setan gentayangan dari gua hantu ini Siapa tahu jenget Aids Yauhud? Laki-laki itu bergelak sambil mendongak Katanya, kalau kau ingin tahu asal usulku juga boleh Tapi aku ingin tanya padamu Tahukah apa yang diucapkan Taipi Siang Jin sebelum ajalnya dulu? Aids Yauhud berpikir sejenak Air mukanya berubah Katanya dengan suara berat Maksudmu keempat kalimat yang berbunyi Pada hari munculnya mega putih Tak kalah jiksat muncul kembali Dunia persilatan yang kotor ini Kekacauan akan segera mulai Betul, seru laki-laki itu Sepuluh tahun yang lalu Padri Agung itu telah meramalkan huru-hara yang bakal terjadi Maka sebelum ajal dia telah mengucapkan ramalannya itu Maksudnya tidak lain bila jiksat jiu muncul pula di dunia kangong Kekacauan besar akan mulai berlangsung dalam bulim Apa hubungan soal ini dengan dirimu Laki-laki itu makin keras tertawa Serunya, coba kau lihat Apa ini? Perlahan dia ulurkan tangannya Di bawah penerangan obor tampak kelima jari tangannya Ternyata sama panjang dan pendek Bagian tengah telapak tangannya berwarna ungu gelap Dan memancarkan semacam sinar yang aneh Kontan semua orang banyak berteriak kaget Jiksat jiu Betul, tanda suara laki-laki kekar itu Leon si sin leong jiksat jiu Bangsat, mo si berjing krak gusar Jadian yang gogi mati di tanganmu Kontan dia timpukan pula senjata rahasianya Leon si sin leong jiksat jiu menghardik bengis Sekali ayun sebelah tangannya Taburan senjata rahasia itu berhasil dipukul rontok Bentaknya marah Apakah kau gila? Sembarang mengoceh Gemertuk gigi mo si saking dendam Bentaknya, sudah jelasan yang gogi mati di bawah jiksat jiu Kecuali kau, siapa pula yang mampu menggunakan jiksat jiu Kau, bayar kembali jiwa mereka berlima Dengan nekat tiba-tiba dia menerjang maju dan menghantam dada orang Tapi sebelum tangannya mengenai sasaran Tau-tau sikutnya terpegang dan ditolikung oleh si melong Kau, apa kerjamu teriak mo si talap Moheng, harap tenang dan gunakan pikiran Waktu anyang gogi terbunuh Saudara itu masih berada bersama kita Mana mungkin dia membunuh orang di dalam kuburan ini? Mo si melengat, tangannya terjulur lemas Laki-laki itu masih besar Serunya, sesungguhnya apa yang terjadi? Setiba di sini, apakah keparat ini menjadi gila karena ketakutan? Simlong menjurah, katanya dengan tertawa Mohon tanya, konon si siang sin leong liutai Hiap dahulu mempunyai seorang putri tunggal Sejak kecil hidup di padang pasir jauh di luar perbatasan sana Entah ada hubungan apa dengan anda? Ya, dia istriku, sahut laki-laki itu Siapanya na anda ini menantu liutai hiap? Maaf, bila kurang hormat Setelah memberi hormat simlong menyambung pula Kaum perselatan tahu bahwa Jiksets Jiu mengutamakan tenaga keras Dan tiada bandingannya di dunia ini Tapi ilmu ini harus dilatih oleh perjaka murni Baru akan bisa mencapai puncaknya Padahal dahulu Tok Jiu Siu Aunguru dan muridnya mengalami musibah sekaligus Ya Uding Sin Ke bertabiat aneh dan lebih suka hidup menyendiri Jelas mereka tidak punya keturunan Si siang sin leong liutai hiap juga hanya punya seorang putri Maka kaum perselatan sama menyangka Jiksets Jiu kini sudah putus turunan Siapa tahu meski putri tunggal liutai hiap sendiri tidak meyakinkan ilmu pukulan itu Namun pukulan hebat itu telah diwariskan kepada saudara Bahwa ilmu sakti yang tiada taranya ini ternyata masih ada juga ahli warisnya Sungguh berita gembira dan patut diberi selamat Terunjuk senyum tipis di ujung mulut laki-laki itu Katanya kalem, saudara gagah dan masih muda Tapi sudah paham sejarah dunia perselatan Tentunya kau pun dari keluarga besar perselatan yang kenamaan Cai Hai Simlong, kaum kerocok Dan siapa nama saudara yang mulia? Tiho Atul, sahut laki-laki itu Simlong berkeplok, katanya Naga sakti muncul tatkala dunia kacau Orang sakti berdharma bakti Orang terkenal memang patut punya nama bagus Tiho Atul tergelak, katanya Saudara ternyata pandai bicara Rasa gusarnya tadi tersapu bersih setelah percakapan berlangsung Simlong berkata pula Dalam dunia perselatan sekarang Kecuali Tiheng Pasti masih ada seorang yang juga mahir menggunakan jiksat jiu Cuma saudara sendiri tidak tahu Mana mungkin ujar Tiho Atul sambil berkerut kening Maka Simlong lantas menerangkan kematian Kim Lin Tertuaan yang menggogi Akibat pukulan jiksat jiu Berubah air muka Tiho Atul Katanya dengan mendelik Tak tersangka gua hantu ini mengandung banyak keanehan Perguruan Tok Jiu Siuhun jelas sudah putus turunan Yau Bing Sin Kei juga tidak punya ahli waris Dari mana orang itu mempelajari jiksat jiu Apapun hari ini orang Siti harus menyelidikinya sampai terang Sambil langkah tinggi obornya ia terus melangkah ke dalam gua Sambil langkah tinggi obornya